Assalamualaikum, hari ini kita akan memasak seafood dengan bumbu saus padang Bagi yang penasaran, tetap tonton videonya ya Ini adalah beberapa jenis seafood yang akan kita olah Di antaranya, ada kerang cempreng Keong macan Kerang darah Kerang simping Kerang bambu Cumi yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Lalu ke piting Untuk jenis seafood yang akan diolah, menyesuaikan saja Bumbu-bumbu yang digunakan diantaranya cabai merah, cabai rawit, kunyit, jahe, bawang merah, kemiri, bawang putih Untuk pengharumnya, kita tambahkan daun jeruk Dan juga daun salam Semua bumbu-bumbu ini akan kita blender Kecuali daun salam dan daun jeruk Untuk mempermudian, kita akan iris-iris terlebih dahulu Seperti ini Kita akan memblendernya sampai halus Agar teksturnya halus seperti saus dan tidak bergerindil Kita tambahkan air saat memblender agar bumbunya lebih cepat halus Langkah selanjutnya Kita siapkan air rebusan Jangan lupa tambahkan jahe dan juga daun salam Untuk mengurangi rasa amis Lalu kita rebus ke piting dan juga kerang-kerangan Cuminya tidak perlu direbus ya Karena jika cumi dimasak terlalu lama Teksturnya akan alot Jika ke piting dan kerangnya sudah matang Maka kita angkat dan sisihkan Langkah selanjutnya Kita akan menumis bumbu yang sudah kita blender Lalu kita tambahkan daun salam dan juga daun jeruk Tumis bumbunya sampai harum Agar tidak bau langung Jika sudah harum Kita tambahkan air Lalu masukkan bumbu-bumbu yang lainnya Yaitu saori Kecap manis Saus sambal Saus tomat Garam Gula Dan penyedap rasa Kita aduk Dan kita tunggu mendidih Setelah mendidih Masukkan cuminya Tidak usah terlalu lama Lalu kita masukkan Kerang-kerangan Dan juga ke piting yang sudah kita rebus Kita aduk-aduk Supaya bumbunya merata Langkah terakhir Kita tambahkan larutan maizena Fungsinya Untuk membuat kuahnya Menjadi sedikit mengental Seperti saus Seafood sudah siap disajikan Terima kasih telah menonton! Ini dia seafood saus padang Seafood saus padang Rasanya enak Sangat cocok dengan lidah orang Indonesia Bisa dijadikan teman makan nasi Ataupun untuk digado Selamat mencoba!